Hai siapa yang udah nungguin aku untuk unboxing dan review tentang realme 6 Pro nih now I'll do it for you untuk sobat gadget ya welcome to the realme family ayo kita lihat dulu layout handphonenya tuh kadang bisa kelihatan dari clear case yang dikasih ya nih kayak gini nih kira-kira wih ini kayaknya handphonenya aku tebak kayaknya dia lebih maksudnya ukurannya tuh gede gitu ya but let's kasih yuk buat temen-temen yang suka handphone berlayar 6,6 inci ini dia 6,6 ya jadi kayak ya menurutku ini lumayan tebel lumayan gede and yes kita bakal ngobrolin soal reviewnya lebih lanjut tapi aku mau hidupin dulu aja kita bahas di kotaknya dulu Oke ini sambil sembari hidupin ini aku taruh sini next itu ada kayak eh USB type-c buat ngecasnya yey nah kalau realme itu dia kayak ada kayak warna-warna kuning gitu nih kalau kalian bisa lihat ya ciri khas banget ya nah ini ada injector nya juga di sini pasti sih kalau gimana mau buka eh slot di sini ya jadi dia tuh triple dual slot ya temen-temen ya jadi udah ada dual SIM card dan satunya micro SD bisa ditambahin nah terus wih ini gede banget ya tapi emang iya sih baterainya tuh dia 30 watt ya jadi kalau ngecas handphone ini tuh sejam aja kelar dari 0% sampai 100% eh tapi tadi lupa ya temen-temen ya bahas untuk belakangnya nih kita lihat dulu yuk nah biasanya nih dia kayak spek-spek detail yang umum nah kayak 64 4 quad kamera artinya ada 4 kamera ya kamera utama itu di 64 megapiksel dimana bisa dua ratu 20 kali hybrid zoom wih tuh yang tadi aku bilang 30 watt ngecasnya baterainya juga jumbo 4300 wah Snapdragon nya sih bikin aku excited ya karena dia kayak 720G dan dia itu 90hz ini handphone tuh setelah aku 4 jutaan ya temen-temen ya tapi dia punya kualitas layar 90hz untuk frame rate kalian tahu nggak itu bakal ngaruh ketika kalian scrolling-scrolling gitu dia jadi kayak mulus banget karena 9 kalau handphone-handphone biasa tuh masih 60hz tapi ini 90hz tuh terus ada yang beda ya lihat nih untuk kamera belakang sih ya kayak handphone-handphone lain lah ya dia ada 4 seperti biasa tapi kalau untuk kamera depannya wah ini cukup menarik perhatian nih temen-temen ada dua jadi kayak untuk kamera selfie-nya dia ada ultrawide wah aku seneng banget sih karena kalau aku foto rame-rame sama temen-temenku yang banyak banget itu butuh banget untuk selfie ultrawide ya tuh jadi dia lebih luas gitu semuanya bisa masuk ke dalam satu frame ada mode malamnya juga untuk selfie udah gitu kalau kalian foto di malam hari ini ada ultrawidenya juga wih mantep sih handphonenya kalau dari segi kamera terus dari segi layar juga mantep dia kasih kesan apa nih jadi kayak petir-petir atau kilat gitu ya desain realme 6 pro ini menurutku sih ini kayak kasih kesan garang menurut kalian gimana ya tapi masa feminim kayak gini sih ini ini garang masih oke nextnya dia pokoknya performanya kenceng banget ya temen-temen kalau main PUBG dia udah support di settingan tertinggi itu smooth ultra nggak bisa yang paling tinggi banget tapi dia smooth ultra ya udah cukup lah ya terus kalau misalnya untuk kalian mau tahu soal ini kan tadi USB type-c udah nah ini dia ada lubang audio jack gimana kalau kamu mau dengerin lagu tuh headsetnya colok di sini ya bisa enggak bukan di tempat ngecasnya beda nih aku lagi nyobain pake clear case bawaan dari realme 6 pro mantep banget ya masih cakep nah aku tadi udah bilang belum kalau misalnya handphone ini tuh punya RAM 8x 128GB untuk penyimpanannya dan masih bisa ditambahin sama microSD lain Wow jadi kalau nih pendata foto video itu pakai ini udah jumbo banget terus kalau misalnya kalian nih merasa Kak kalau misalnya aku setting layar aku 90hz itu kan artinya mulus banget ngabisin baterai daya baterai aku dong jadi harus ngecas-ngecas terus jangan khawatir karena ini bisa disetting di pengaturan layarnya 60hz seperti yang normal tapi ya ini kan keunggulan handphone ini tuh lebih ke layar 90hz menurut aku sih nggak masalah ya tetap pakai 90hz biar kita tuh ngerasain bedanya pake kok ini lho realme 6 pro dibanding handphone-handphone lain itu dia tadi sekilas review dan unboxing tentang realme 6 pro kalau kamu suka aku tunggu sekarang di sini dadah hai hai hai